Aku gak bisa nangis kok Gapapa Denny, bawa aja tisu dan mati Aduh, indah sekali ya Dea Luar biasa sekali Empat, lima, enam Gak keliatan juga sih Ini kenapa harus pake skat begini ya Selamat datang di Ruang Talkmu Ruang ini untuk bintang tamu menceritakan tentang penyesalan atau apapun yang belum pernah diungkapkan dimanapun Kali ini saya akan menyapa bintang tamu dan silahkan untuk memperkenalkan diri Hai, aku Dea Oke Mungkin udah banyak yang denger soal aku, bisa dipanggil Dea Onlyfans Dea Onlyfans Tapi sekarang udah jadi Dea doang Sebelumnya saya boleh liat aslinya ya, karena liat aku di media sosial Hehehe Wah aslinya cantik banget ya Aduh, tutup lagi aku takut tergoda Yah, sebelumnya kami dari keluarga besar SL Media dan juga Ruang Talkmu Selamat untuk Dea atas kebebasannya dari penjara Makasih Langsungnya eksplisit banget penjara Ya oke, sebelum ke pembahasan Aku mau liat dulu ini ya, apakah masih ada aplikasi ini Aduh Ya masih ada gak itu Dea? Apa tuh? Aplikasi Onlyfans ini Akunnya? Ya Udah gak ada, udah ditutup aksesnya Tapi aplikasinya masih ada? Aku gak ngecek ya Mungkin kalo pake VPN bisa ya Oh gitu ya? Iya Oh oke 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 Jangan paksa saya untuk membuka itu ya Oke ini mohon maaf ya Dea ya Dulu ke trigger bikin konten itu seperti apa sih? Boleh diceritain Mulai dari awal ya Sempet bikin tahun 2019 Cuma baru upload 2 konten Akhirnya aku gak main lagi Ya kan? Karena satu, aku belum terlalu paham Dua, aku waktu itu juga posisi punya komitmen dengan seseorang Akhirnya aku memutuskan untuk tidak Melanjutkan Onlyfans tersebut Lalu pada tahun 2002 awal Karena ada satu kebutuhan yang mendesak sebenarnya Aku membuka lagi Oh oke, jadi sebelumnya kamu udah punya dua video? Dua konten, bukan video Oh dua konten Baru foto Oh baru foto itu Tapi kamu mungkin memikirkan hal-hal Yang akan terjadi ke depannya gitu ya? Iya karena Yang akhirnya kamu tutup Terus pas begitu ada kesulitan Kamu mencoba untuk membuka ini lagi? Iya Oke oke Aku penasaran sih Enggak maksudnya enggak Bukan penasaran aku mau lihat itunya enggak Itu cuma cukuplah dengan membayangkan ya Cuma aku penasaran pendapatan terbesar nih saat menjadi konten kreator di Onlyfans itu berapa sih kalau boleh tahu? Baru Baru Kenapa kamu? Oh saya kirain lagi bikin konten Enggak 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 waktu itu seminggu itu seingat aku ya Seminggu itu aku dapat belasan juta lah Seminggu? Iya 15 ada? Ada 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 16? Enggak sampai Belasan Oh belasan ya 11, 12 gitu ya 13 gitu ya Seminggu? Iya seminggu Berarti 2 minggu bisa 30 juta? Yes 3 minggu 35? Iya Tapi belum 3 minggu udah habis Belum 3 minggu udah habis belasan jutanya Kemana itu? Karena aku banyak kebutuhan juga posisi waktu itu kan Mendesak juga pasti buat bayar kos Oke Gitu Buat kebutuhan sehari-hari Oke Nah Dea mohon maaf ya Saat kamu bikin konten itu Keluarga tahu gak? Gak tahu dong awalnya Tapi karena viral jadi tahu Karena viral jadi tahu keluarga Setelah tahu? Ya keluarga menyesalkan perbuatanku sih pastinya Karena tidak sesuai dengan moral, norma dan agama Oke Ya Berarti Ini penyesalan terbesar kamu gak sih? Iya ini salah satu penyesalan terbesar aku juga di hidup Oke cukup Nanti penyesalan ini kamu bisa ceritakan di akhir obrolan kita ya Oke Nih mohon maaf Dea saat terjerat kasus Ya Banyak gak temen atau keluarga yang menjauhi Dea? Alhamdulillah enggak sih Oke Mungkin ada beberapa yang bukan hanya menjauhi tapi meninggalkan kan Tapi Alhamdulillah Seiring waktu berjalan selama kasus itu ada Dari tanggal 24 Maret sampai kemarin aku pulang Hmm Itu Masih banyak temen yang baik sama aku Nge-reach out aku Dan berusaha untuk kayak Nanya Lo disana gimana? Baik-baik aja enggak? Gitu Aku kan emang selama aku disana itu aku gak banyak menghubungin orang kan Oke Aku mau bahas ini nih Apa? Waktu kamu di dalam ya Kalau penjara kan terlalu gimana lah gitu ya Asrama Asrama Waktu kamu ada di asrama Kurang lebih satu tahun ada ya Satu tahun dua bulan? Subsidiar dua bulan Satu tahun dua bulan ya Berarti Dua tahun kurang delapan bulan ya Kurang sembilan bulan ya Dua tahun kurang sepuluh bulan dong Oh iya sepuluh bulan Aduh aku udah jarang sekolah Jadi salah ngitung Kalau boleh tau nih Dulu waktu kamu di dalam Di asrama itu Kehidupan disana kayak seperti apa sih? Sebenernya kehidupan disana itu gini ya Kita Aku cerita sedikit ya Kita itu mulai kegiatan itu dari jam setengah 8 pagi Setengah 8 pagi Kita dibuka pintunya Kita bisa siap-siap mandi gitu kan Dari Senin sampai hari si Kamis itu ada kunjungan Ada kunjungan keluarga temen gitu kan Nah karena keluarga aku kadang ngunjungin Jadi aku mungkin siap-siap gitu Oke Jam sepuluh itu udah masuk kunjungan dari keluarga gitu Terus bisa juga kayak ke perpustakaan Itu mulai jadi jam sepuluh Karena kan walaupun kita dibuka pintunya itu Petugas kan pasti ada yang apel Upacara kayak gitu sampai jam 8 atau jam setengah 9 Sisanya kan mungkin siap-siap kan Untuk menerima apa Kunjungan dari pengunjung keluarga segala macemnya itu Nah kita bisa kok ke Dibilangnya itu bimker kalau kita mau beli kayak Benang rajut Disana aku ngerajut loh by the way Terus ke perpustakaan Gitu Pengajian juga by the way aku Oke Ya Alhamdulillah ya Iya Jadi banyak hal yang positif juga Iya banyak sih Pengalaman baru juga Dan mungkin disana juga ada hal yang paling berkesan Mungkin yang dilakukan kira-kira apa yang dilakukan Dea? Aku ya Sangat berkesan banget Apa merajut itu? Atau mengaji gitu Itu berkesan gak bagi kamu? Iya aku tuh ngaji Aku tuh disana tuh ngaji Mungkin ini ya di luar itu aku tidak mengenal Tuhan Oke Tapi ketika di dalam itu Aku dikasih kayak hidayah mungkin ya Hidayah atau kayak suatu tamparan kayak Nih saatnya lo harus Belajar agama Ini saatnya lo disana tuh harus Ngerti soal Tuhan Belajar tentang Tuhan gitu Even aku dah Aku sendiri juga bingung dengan diri aku Karena waktu itu Aku harus gimana nih? Aku harus minta tolong ke siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Tuhan Mau sesombong apa lagi Aku jadi manusia kalau kita gak ngadu ke Tuhan Betul Karena curhat yang paling bagus itu Bukan kepada teman Atau siapapun Tapi kepada Tuhan Iya bener Tapi kalau kita curhat kepada teman Kita dalam keterperukan Pasti ada teman dalam hatinya Mungkin dia mentertawakan kita Tanpa memberikan solusi Sangat bijak sekali saya hari ini Oke Aku mau tanya di dalam dong Pasti banyak pengalaman ya kan Iya banyak banget Mungkin suasana juga berbeda dengan di rumah ya kan Banget Kalau disana mandinya itu gimana? Aduh mandinya gantian Aku mandi subuh Kamu mandi subuh? Aku tim mandi subuh Tapi biasa baju dibuka gitu Iya 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 bener Sendiri-sendiri gitu? Sendiri-sendiri lah Takutnya kan gitu bareng pakai baju mandinya Atau biasa normal buka baju gitu Biasa ya? Biasa Jadi mandinya antri Kita sistemnya antri Karena kan banyak kepala disana ya kan Oh iya bener Jadi daripada berantem atau segala macem Ya udah Ada yang harus ngalah Ada yang mandi pagi, mandi subuh gitu Oke, oke Seru juga ya ceritanya ya Ternyata sama mandinya buka baju juga ya Iya Dan Langsung saya terbayang sesuatu hal Aduh Oke Ini agak sensitif sih Ini mau dijawab atau nggak Juga nggak jadi masalah ya Gara-gara kasus kemarin tuh kamu tuh stress ya Sampai-sampai katanya menurut berita lah Kamu mau bunuh diri bener nggak? Wah bener banget Bener banget Di dalam itu kamu mau bunuh diri? Ini posisi Bekas lukanya ada Oh Tuh Ya Allah Untung belum sampai urat nadinya ya? Udah Udah Aduh Kalau aku ada disana Aku paling depannya menolong kamu Kenapa kamu Ini posisi belum di dalam sih Oh di luar Ya di luar Aku posisi melakukannya di luar Aku malah ketika di dalam Di dalam asrama Itu aku jauh lebih calm Lebih tenang Oke Iya Karena kepanikan mungkin ya? Iya mungkin kepanik terus lihat berita yang nggak reda gitu Stress akhirnya kamu mencoba untuk Ya udah deh gue bunuh diri aja Iya mungkin Aku waktu itu berpikirnya Mungkin masalah bisa selesai dengan aku mati Tapi ternyata nggak Oke Tangan kamu udah digores pake apa itu? Waktu itu kaca Pake kaca? Darah udah keluar? Udah Ini dalem banget Terus abis itu kamu kesakitan? Biasa aja Seinget aku biasa aja Cuma karena ketahuan sama orang gitu Akhirnya lo kok kayak gitu gitu Siapa? Siapa yang mengetahui kamu membunuh diri? Ada pokoknya orang Oh rahasia? Apa? Dirahasiakan? Iya dirahasiakan ya Kita rahasiakan Terus Pokoknya di rumah Posisi di rumah Terus aku dibawa ke klinik Yaudah cuma diobatin Sama di plaster Iya kadang-kadang kan kalo emosional tuh kita kan nggak pikir panjang ya Tahu-tahu kita melakukan hal yang tidak baik Iya bener Ya temen aku dulu gitu deh Siapa tuh? Dia stress ya Ini rahasia ya Dia stress gitu Terus dia karena berantem terus sama istrinya Dia tuh dicerigai terus Akhirnya dia mau memutuskan bunuh diri Iya Jadi dia naik ke bukit malem-malem gitu Iya Terus sama si istrinya itu dibiarin gitu Yaudah lo kalo mau bunuh diri bunuh diri aja Iya Sampai jam 4 subuh dia masih berpikir gitu Masih berpikir mau loncat apa nggak loncat Habis itu kan terang kan Terang jam 6 jam 7 udah terang Tahunya tinggi banget Akhirnya dia pulang Nggak jadi Takut Karena takut ketinggian Nggak jadi bunuh diri Ini yang termesok lah Biar nggak terlalu serius banget lah ya Iya nggak apa-apa Oke Nih apa yang membuat akhirnya dia kembali semangat lagi setelah udah mau mencoba bunuh diri Justru waktu itu titik-titiknya adalah ketika aku masuk Masuk asrama itu? Iya masuk asrama Oke Titik baliknya disitu Malahan Nggak tahu Nggak tahu kenapa nih Waktu masuk asrama aku ketemu dengan banyak orang Dengan banyak kepala Iya Banyak yang nasehatin juga Karena ini Mereka nggak tahu loh aku siapa Jujur aja Malah orang-orang di dalam yang sesama warga bindaan itu nggak tahu aku siapa Itu justru bagus buat aku dong Iya kan Tapi petugas-petugas udah tahu lah Nah Mereka itu juga ngebimbing secara agama Terus kayak Orangnya baik-baik loh menurut aku malahan Iya Terus kayak Saling support loh Mereka Apa ya Suportif sekali Hmm Sebagai Sesama warga bindaan tuh mereka sangat suportif Iya Ya karena mungkin ya Iya Mereka sama siapa lagi Kalau bukan sama-sesama bindaan ya kan Iya bener Iya Sama keluarga juga banyak yang jauh dari keluarga Betul Aku sendiri juga jauh dari keluarga kan Betul Kayak temen aku juga gitu Dia tuh tobat-tobatnya itu setelah dia masuk asrama Oh Iya Tapi dia narkoba sih Oh Gak perlu dibilang kalau dia itu Anton Abok ya Hahaha Sukses mah Anton Oke Hmm Kita bahas tentang Apa Cukup bahas tentang kasus on defense Dan kasramanya kita cukupkan ya Oke oke Saya tuh pengen tahu dia itu Siapa sih gitu Selain seorang mahasiswi tingkat akhir Oke Oke Udah ya Nama panjang aku sih ya Dewanti Ya kan aku lahir di Nganjuk 6 September 1998 Jadi umur aku sekarang 25 tahun Hobi aku banyak Aku bisa painting Aku juga punya sertifikat MUA Gitu Aku juga bisa main beberapa alat musik Ya kan walau udah lupa banyak lupanya Terus Aku juga suka banget Ehm Berteman dengan banyak orang Dan banyak kalangan Oke Apalagi ya Ya Kamu punya sertifikat MUA Iya MUA Oke Apa itu? Ehm Makeup artis Oke oke Oh itu mah MUI yang maaf Aduh MUI Halal dong Takutnya samar gitu loh Halal dong saya Oh Nah itu kamu kan bisa make up gitu kan Make up artis Atau enggak mungkin orang yang mau nikah Kamu bisa make upin Terus kamu juga bisa main alat musik Mungkin bisa nyanyi juga Kenapa kamu gak gali itu waktu dulu Waktu dulu itu karena kepikirannya I want to get easy money Gitu Oke Salahnya aku disitu Oke Nah tapi kamu sempet jadi make up artis juga kan? Sempet tapi kan covid Waktu itu Oh Ya gara-gara covid itu Udah gak ada job Oke oke Ehm kamu punya tato Iya Ada berapa tato? Aku ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Satu, mana? Gak liat lagi Gak liat lagi Aku main liat di tangan ya Satu, dua, tiga, empat, lima, sama enam Ups, seluruhnya Gak liat lagi Gak liat lagi Gak liat Kamu lahir 96 ya? Tuh 98 ya Berarti sama kayak Iki dong? Mungkin kali ya Iya, Iki 98 25 kamu ya Mau 26? Iya aku 25 baru, baru langtawan kemarin Tanggal 6 September Di dalem Aduh, sesama anak saya Kita tutup lagi ya Iya betul aku Virgo Kamu Virgo? Iya aku Virgo Di pipir cingogo ya Tapi boleh diceritain gak Kenapa kamu pasang tato Atau itu ada histori tertentu gak Harus kamu Ditato gitu Boleh diceritain gak Gambar tato nya apa aja Oke pertama Kenapa aku nato Sebenernya karena Aku Melampiaskan rasa stres aku dulu ya Oke Karena ya Anak kuliahan Maklum lah ya Banyak tugas Stres Masalah dengan Society Ya pada umumnya lah Itu Remaja-remaja NCT pada umumnya lah Aku bikin tato pertama disini Oke Disini Gak keliatan? Gak keliatan kan? Gak keliatan nih? Ya kecil I get trust issues Biasa lagi labil Masih labil ya kan? Masih labil Tato-tato anak labil Gak keliatan juga sih Aduh Aduh Ini kenapa harus pakai Cut begini ya? Aduh Aduh Semuanya ada artinya ya? Ya Semua ada artinya Terus Terus, yang kedua aku bikin tato disini Ini tuh lebih kayak, ini bumis, ini tangan perempuan Pada ngeledekin sih sama tato ini Kenapa? Kayak peduli lingkungan Ya bagus dong, kalau peduli lingkungan bagus lah Ya udah Dengan kamu udah di umur 25 ini sih, kalau menurut gue sih hebat ya Udah melewati hal-hal yang paling sulit, yang menurut lu tuh sulit banget lah Sampai stres lu mau bunuh diri ya Nah setelah kita, eh setelah kita lagi, lu kali Setelah kamu melewati ini dan kamu sekarang udah bebas dari asrama itu Harapan kamu, apa untuk kedepannya nih? Harapan aku kedepannya, aku bisa jadi manusia yang lebih baik Amin Orang yang lebih bermanfaat, gitu kan Aku pengen ada di jalan yang lurus aja udah Gak usah main onlyfans-onlyfansan Lagi capek Karena resikonya berurusan dengan hukum, ya kan? Betul Terus, aku pengen punya karya yang, ya dalam hal yang positif tentunya Terus, apa ya, aku pengen settle secara finance juga Ya, mudah-mudahan harapan kamu bisa terwujud ya Mungkin kamu bisa memanfaatkan kembali skill kemampuan kamu Amin Kamu bisa main alat musik Mungkin bernyanyi sambil bermain gitar gitu Iya, mungkin Atau mungkin biar berbeda kamu bernyanyi sampai bermain poli Kan bisa, kan? Main poli, ya tuh Ya kan terpenting kamu punya skill kemampuan loh Orang-orang kan belum semua tahu kalau kamu bisa nyanyi, bisa main gitar gitu Iya Ya, mudah-mudahan lah kita doakan ya Iya Nah, kalau saat ini kamu kegiatan gimana nih kerja kamu? Kegiatan Yang sedang dijalani sekarang Aku kemaren baru aja kayak ikut event pre-love, ya kan? Ada di salah satu cafe di Jakarta Jakarta Selatan lebih tepatnya Jadi aku lebih berfokus kayak gitu dulu kemaren Apa itu? Bebas bercinta? Baju-baju Aduh, jualan baju yang udah gak kepake gitu Oh, jualan barang BS ya? Iya Barang Sule Eh, barang Sule Barang ini ya, bekas gitu ya? Iya, barang bekas Tapi yang masih layak tentunya Barang-barang aku yang masih layak tuh aku jual-jualin Karena daripada numpuk dan menjadi limbah industri lebih baik aku jual lagi Bagus Bagus sih seperti itu pemikirannya Oke, Dea Jika bisa memutar waktu nih Dea nih Iya Dia ingin mengulang kejadian apa untuk bisa diperbaiki Selain kasus yang kemarin Ada gak selain kasus yang kemarin? Aku sih lebih pengen memutar waktu sebelum al-mahrum mendiang papaku meninggal sih Oke Karena aku pengen minta maaf sama dia gitu kan Oke Parfum papah Dan akhirnya aku meninggal Eh, sorry Papah aku meninggal Ketika aku lagi gak ada di rumah Jadi aku gak bisa nyaksikan ketika dia meninggal sama ketika dia dimakamkan Itu sih penyesalan aku yang paling besar Kalau masuk penjara aku tidak akan menjadikannya sebagai penyesalan Tapi pembelajaran Iya Luar biasa Oke Ada gak sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada orang yang berjasa di dalam hidup Dea? Ehm Aduh tisu 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 Ada ada ini Ehm Tenang aja Aku gak bisa nangis kok Gapapa Denny bawa aja tisu dan masuk Selembar doang lagi Ada masih ada sih Cuman jalannya sempit ini Iya Hahaha Oke Aku mau berterima kasih Aku sebut mama gak apa-apa ya Gapapa Ehm Pertama untuk mama Mama aku terima kasih sebanyak-banyaknya Dan sebesar-besarnya karena mama udah mau nemenin aku Ketika aku kena kasus Dan sama sekali tidak meninggalkan aku Ketika aku ada di titik terendah hidup aku Terima kasih besar untuk mama yang udah Sangat-sangat sayang banget sama aku Iya Terus kedua Untuk temen aku namanya Caca Caca makasih banget Kamu udah selalu menerima surat aku Mantan istrinya Desta bukan? Bukan Ini namanya Areca Princess namanya Oke Makasih banget Karena dia selalu aku kirimin surat tiap minggu Hewat kunjungan mama aku Jadi Ehm Dia menerima surat tuh difotoin sama mama aku gitu Terus Aku mau terima kasih banget Buat beberapa temen aku Banyak banget Aku gak bisa nyebutin satu-satu Temen aku yang di luar ya Makasih udah support aku Sylvia Selena Terus Ada Tamara Ada Kak Jen Banyak banget Yang masih sayang dan nungguin aku Terus buat temen-temen aku Petugas-petugas Rutan Ya Allah Sayang banget sama kalian Makasih udah ngurusin aku Ya Udah support aku juga Udah sayang banget sama aku Apalagi Mama Berli Mama Intan Mama Hana Sumpah sayang banget sama kalian Oke Ya Dea Ya Makasih ya Makasih sudah hadir di ruang talkmu Iya Semoga semua ini menjadi pembelajaran buat kamu Amin Amin Allah Dan kamu lebih baik lagi ke depannya Amin Aduh indah sekali ya Dea ya Luar biasa sekali Oke Terima kasih juga buat semuanya Tentunya semoga apa yang sudah diceritakan oleh Dea Ini menjadi inspirasi dan menjadi pembelajaran untuk kita semua Amin Dan kita mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa Amin Allah Siapa lagi nanti yang akan datang Tetap di ruang talkmu Jadi Maha Kuasa Sebuah Baya Dikin Ug drinks Maha kuasa Dikin Tapi